Beralih ke berita lain, pemirsa seiring dimulainya masa panen raya, sejumlah petani padi terancam merugi, pasalnya harga gabah justru turun. Para petani mengeluh lantaran biaya produksi tidak sebanding hasil panen. Sejumlah petani di kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mengeluh dan kecewa harga gabah panen turun. Justru harga gabah menurun saat petani padi memasuki masa panen raya. Akibatnya petani terancam merugi karena biaya produksi tidak sebanding dengan hasil panen. Apalagi saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Saat ini harga gabah dibeli pedagang seharga Rp4.500 per kilogram, padahal sebelumnya mencapai Rp5.000 hingga Rp5.500 per kilogram. Selain itu turunnya, harga gabah juga disebabkan kelangkaan pupuk subsidi dan dilanda kekeringan. Salah seorang petani Baharudin mengaku merugi. Selain hasil panennya turun karena langkanya pupuk bersubsidi, harga gabah yang dibeli oleh pedagang juga sangat murah. para petani berharap pemerintah daerah atau bulog agar segera turun. untuk menstabilkan harga gabah sesuai harga pembelian pemerintah. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.